Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Ardi jadi kita akan meneruskan pembahasan kita mengenai investigasi kecelakaan jadi yang pertama kenapa kita perlu melakukan investigasi kecelakaan alasan yang pertama yang merupakan alasan paling penting adalah diharapkan dengan adanya investigasi kecelakaan kita bisa menghindari kejadian serupa untuk terjadi lagi kenapa? jadi ketika kita melakukan investigasi kecelakaan nantinya salah satu outputnya adalah rekomendasi rekomendasi agar kejadian serupa itu tidak dapat terjadi lagi ketika rekomendasi itu dilaksanakan harapannya kejadian serupa itu dapat tidak terjadi di masa depan alasan kedua kenapa kita perlu melakukan investigasi kecelakaan adalah dalam rangka menghindari adanya business losses atau boleh dikatakan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya rugi-rugi bisnis kenapa investigasi kecelakaan bisa menghindari hal tersebut salah satunya terkait dengan reputasi apabila ada suatu perusahaan yang tidak melakukan proses penanganan kecelakaan yang baik bisa jadi hal tersebut berimbas pada reputasi perusahaan tersebut sehingga nantinya pihak-pihak yang ingin bekerja sama dengan perusahaan tersebut akan berpikir dua kali alasan ketiga kenapa kita perlu melakukan investigasi kecelakaan adalah terkait dengan improvement dari moral dari pekerja apabila terdapat sebuah kecelakaan dan kecelakaan itu dilakukan apa tindak lanjut yang baik oleh sebuah perusahaan maka karyawan yang melihat proses tersebut boleh dikatakan sedikit banyak akan mengalami perubahan moral perubahan moral sehingga dia akan melihat hal yang boleh dikatakan menakutkan kecelakaan itu kan menakutkan itu menjadi lebih positif positif karena ada tindak lanjut yang cukup baik dari perusahaan hal yang terakhir adanya investigasi kecelakaan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan perusahaan dalam melakukan manajemen khususnya manajemen terkait K3 yang selanjutnya bagaimana sih proses investigasi kecelakaan secara garis besar ya tahapan investigasi kecelakaan itu dapat dibagi menjadi lima tahapan tahapan yang pertama yaitu adalah bagaimana kita mengandalkan risiko yang dapat muncul secara langsung akibat kecelakaan tersebut langkah yang kedua yaitu kita akan memilih level dari investigasi lalu langkah yang ketiga yaitu langkah yang paling utama yaitu proses investigasi lalu langkah yang keempat yaitu proses analisis dari hasil lalu yang terakhir proses review dari investigasi yang dilakukan apa yang perlu kita lakukan di tahapan pertama dalam proses investigasi yaitu melakukan apa ya semacam penanganan terhadap immediate risk atau risiko yang dapat muncul secara tiba-tiba atau langsung akibat kejadian kecelakaan tersebut yang pertama yaitu kita perlu take control at the scene jadi karena misalnya terdapat sebuah kecelakaan di sebuah lini produksi ya di dalam lini produksi tersebut tentunya ada atasan dan sebagainya ya ada otoritas ya yang apa bertanggung jawab oleh karena itu orang yang memiliki otoritas di lain tersebut perlu hadir lalu perlu apa memberikan apa ya mengarahkan lalu memberikan persetujuan terhadap apa saja yang perlu dilakukan lalu yang kedua yang sangat penting yaitu memastikan bahwa karyawan yang terlibat di kecelakaan tersebut mendapatkan pertolongan pertama ya pertolongan pertama pertolongan pertama ini tergantung dari perusahaan ya atau tergantung dari jenis kecelakaannya ada yang misalnya dia itu sepertinya bisa ditangani oleh dokter perusahaan maka akan kita bawa ke dokter perusahaan kalau apabila sepertinya itu tidak memungkinkan maka kita bisa langsung mengkontak emergency service ya kalau di Amerika itu kita bisa menelpon 911 ya lalu ini yang juga cukup penting yaitu kita harus mengontrol potensi terjadinya kejadian sekunder sekunder ya salah satunya adalah misalnya kebakaran ledakan dan sebagainya kita harus berpikir secara cepat menganalisis apakah akan ada post atau secondary events yang akan terjadi akibat kecelakaan tersebut lalu langkah yang keempat yaitu memastikan bahwa evidence yang ada itu tidak dihilangkan lalu yang terakhir ya kita memberitahu site management tahapan selanjutnya adalah memilih level investigasi kenapa kita perlu memilih level investigasi karena pemilihan level investigasi ini akan menentukan ya berapa pihak yang akan terlibat dalam proses investigasi ya di level terendah ya yaitu minimal level investigation ya boleh dikatakan yang terlibat adalah hanya supervisor yang terlihat apa supervisor yang ada di kejadian tersebut ya supervisor tersebut akan melihat keadaan di sekitar apa lokasi kecelakaan dan akan mencoba apa ya ya learn any lessons ya apa ya mencari poin pembelajaran yang dapat diambil dari kecelakaan yang ada sehingga diharapkan kejadian yang sama itu dapat dicegah lalu di level kedua yaitu di level ini ya akan ada proses investigasi walaupun proses investigasinya itu cukup singkat ya lalu orang yang terlibat masih sama yaitu boleh jadi supervisor atau manajer ya nah karena sudah ada proses investigasi mereka akan mencoba melihat underlying atau root causes penyebab dari kecelakaan ya lalu untuk level yang ketiga yaitu medium level investigation ya selain supervisor atau line manager nah disini akan dilibatkan juga safety advisor ya atau orang yang biasanya misalnya Departemen K3 dan juga representatif dari pekerja ya tentunya goalnya masih sama ingin melihat immediate underlying and root causes lalu yang level paling tinggi nah disini yang membedakan adalah ada informen dari top manajemen atau eh direktur ya lah kenapa perlu ada top atau senior manajemen jadi mereka akan melakukan supervisi ya sehingga harapannya ya ketika nanti ditemukan immediate underlying and root causes maka hal tersebut dapat di apa ya apa ditentukan intervensi yang tepat sehingga kejadian serupa dapat diminimalisir bagaimana cara menentukan level investigasinya ya berdikatakan kita memerlukan dua parameter ya parameter yang pertama yaitu likelihood of recurrence lalu yang kedua apa potensial konsekuens atau potensial injury konsekuens yang dapat terjadi akibat kecelakaan tersebut untuk likelihood of recurrence level paling rendah itu rare atau jarang ya level yang tertinggi itu certain hampir pasti terjadi lalu untuk potensial worst injury konsekuens itu yang paling rendah itu minor ya luka luka atau boleh dikatakan semacam luka luka kecil lalu yang paling besar itu fatal atau kematian ya apabila ada sebuah kecelakaan ya lalu ketika akan dilakukan proses investigasi ya pihak yang terkait itu menentukan oh kejadiannya itu sangat jarang namun apabila kedepannya terjadi lagi itu bisa menyebabkan fatality maka oleh karena itu karena dia warnanya merah maka dia bisa dikatakan perlu ada investigasi di level tertinggi namun apabila kejadiannya itu kedepannya itu sangat jarang terjadi dan apa potensial injury konsekuensnya itu minor ya maka tentunya kita hanya perlu melakukan minimal investigation ya jadi yang warna hijau ini minimal lalu yang apa warna selanjutnya itu low lalu yang selanjutnya itu medium yang terakhir itu high ya ini sepertinya ini warnanya ketuker ya jadi yang hijau tua itu harusnya di paling kiri lalu yang hijau muda harusnya di sini ya selanjutnya untuk proses investigasi ya jadi kurang lebih proses investigasi itu dapat dibagi menjadi tiga aspeknya aspek yang pertama yaitu aspek observasi ya lalu aspek kedua yaitu terkait aspek dokumen lalu aspek terakhir yaitu aspek interview ya jadi untuk observasi itu terkait dengan pengamatan dari scene ya dari tempat terjadinya kecelakaan ya jadi kita dengan observasi itu kita akan melihat hubungan antar komponen antar material antar bahan-bahan yang digunakan ya selama kejadian kecelakaan itu terjadi dan juga apabila memungkinkan apakah selama observasi itu dapat dilakukan semacam rekonstruksi ya dari kejadian dan apa dari kejadian yang melibatkan orang-orang yang ada lalu aspek kedua yaitu terkait dengan dokumen nah di sini kita harus mengumpulkan beberapa instruksi-instruksi tertulis catatan pelatihan lalu SOP ya prosedur lalu ada dokumen-dokumen terkait risk assessment yang dilakukan sebelumnya lalu policy atau kebijakan lalu catatan-catatan inspeksi audit dan lain sebagainya lalu yang terakhir yaitu interview lah interview di sini dilakukan kepada orang yang terluka lalu saksi ataupun orang-orang yang yang boleh dikatakan melakukan hal-hal yang sama dengan orang-orang yang terlibat dalam proses bukan proses terlibat dalam kecelakaan ya selain itu mungkin diperlukan juga interview terhadap orang-orang yang knowledgeable terhadap mesin atau bahan atau peralatan yang apa yang digunakan atau yang ada saat terjadinya kecelakaan selanjutnya terkait interview jadi boleh dikatakan ada beberapa kaidah yang perlu diindahkan ya ketika melakukan interview terkait dengan investigasi kecelakaan yang pertama ya jadi interview tersebut harus dilakukan di lingkungan yang baik itu orang yang terlibat dalam kecelakaan itu ataupun saksi itu familiar lalu yang kedua style interview itu harus lebih ke style yang style prevention ya ketimbang style yang bersifat blaming atau ingin menyalakan atau ingin mencari dari kaming hitam tertentu dari kecelakaan lalu selanjutnya interview itu harus memberikan atau apa semacam account atau dalam artian begini eh ketika kita mendapatkan sebuah informasi kita harus memastikan bahwa ketika kita menyampaikan informasi tersebut kita memberikan nama siapakah yang memberikan informasi tersebut ya jadi bukan semacam eh apa kita menyampaikan informasi seakan-akan semua informasi itu datang dari kita lalu yang selanjutnya adalah interview itu harus dilakukan secara terpisah ya jika dilakukan secara terpisah diharapkan orang-orang yang ada itu tidak saling berpengaruh ya lalu yang terakhir pertanyaan yang digunakan dalam interview itu tidak boleh mengintimidasi apa orang yang terlibat dalam interview langkah selanjutnya dalam proses investigasi kecelakaan adalah menganalisis hasil dari eh observasi dokumen dan interview dengan proses analisis ini diharapkan kita bisa tahu underlying atau root causes yang menyebabkan kecelakaan ya lalu apa itu underlying causes jadi underlying causes itu boleh dikatakan suatu kondisi yang menginisiasi atau terkait langsung dengan kejadian kecelakaan tersebut contoh dari underlying causes adalah seorang supervisor yang lupa melakukan pengecekan ya ketika mesin itu akan beroperasi ya sehingga apa ada satu dua step yang dilewatkan dan step tersebut ternyata menyebabkan kecelakaan contoh yang lain adalah misalnya ini pressure of production jadi karena adanya pressure ya ke pekerja ya terkait dengan misalnya kecepatan produksi dan sebagainya itu menyebabkan pekerja itu berbuat secara tidak normal dan tidak normal itu salah satunya mereka bekerja secara cepat tapi tidak hati-hati kebetulan tindakan tersebut ternyata menyebabkan kecelakaan nah beberapa contoh ini merupakan salah salah satu contoh dari underlying causes selain underlying causes jenis penyebab kecelakaan yang lain yaitu root causes jadi root cause ini boleh dikatakan merupakan level tertinggi dari penyebab suatu kecelakaan tersebut ya jadi secara umum root causes ini biasanya apa adalah kegagalan dari management planning atau perencanaan dan organisational atau organisasi contoh dari root cause adalah yang pertama ini poor quality of the health and safety policy and procedures jadi misalnya jeleknya kualitas dari kebijakan dan prosedur safety ya lalu misalnya ada banyaknya apa ya defisiensis atau kekurangan atau celah dalam proses risk assessment planning dan kontrol ya lalu juga misalnya ada defisiensis terkait dengan monitoring dari aktivitas pekerjaan selain menentukan underlying dan root cause ya tidak kalah penting juga ketika kita melakukan analisis dari hasil perlu juga ditentukan intervensi apa yang akan diberikan atau diterapkan ke depannya untuk meminimalisir kejadian serupa itu terjadi kembali ya seperti kita ketahui di awal perkulian kita sedikit kita singgung mengenai hierarchy of risk controls ya jadi boleh dikatakan di level tertinggi itu yang paling tinggi adalah eliminate the risk jadi kita mengeliminasi risknya ya selain itu kita juga bisa mensubstitusi ya risikonya selain eliminasi dan substitusi kita juga bisa melawan resikonya dengan melakukan semacam rekayasa ya kontrol rekayasa lalu juga kita bisa menerapkan administratif kontrol lalu yang terakhir ya sebagai langkah terakhir yaitu penggunaan alat pelindung diri langkah terakhir dalam proses investigasi kecelakaan adalah proses review nah apa yang di review dari yang pertama hasil dari investigasi dan hasil dari analisis ya selanjutnya yang tidak kalah penting juga kita perlu juga mereview dari proses investigasi ataupun sistem investigasi yang ada ya ya mungkin itu kuliah kita terkait dengan investigasi kecelakaan apabila ada pertanyaan silahkan teman-teman kirimkan pertanyaan ke email saya ataupun teman-teman dapat memberikan pertanyaan melalui learning management system yang digunakan terima kasih wabilai tofik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih